saya kasih pantun buah duku buah rambutan cintaku hanya untuk yang bersangkutan iya kok nyekatel ya wow kita masih ada di gunung ini dan kita ke sana iya puncak sepak puncak sepak wow wow batas mendirikan tenda oke teman-teman kita lanjut lagi gas ke puncak kita istirahat hampir satu jam lebih dapet ilmu informasi dan mantal jadi gak sia-sia iya dong nanti teman-teman tonton penjelasan dari ibu tadi mungkin saya translate untuk ini soalnya jelas saya paham bahasa jawanya ini pertapaan pertapaan gunung ratawu ini kan gunung ratawu gunung murya gunung murya kan sunan banyak ini mulai yang sakri yang sakri kalau bahasa jawa yang kemarin-kemarin itu wow saya gak paham oke ini jam 10 kurang 5 menit gas nah mungkin untuk puncak yang lain nanti kita nyesuaikan aja soalnya dari puncak natas angin kita bisa ke puncak yang lain ini pun nanti kita bisa ke puncak namanya palu ombo nanti kalau memang jalurnya jelas kita coba gas disini kita melewati kebun kopi warga dan jalurnya masih sama cor dan sedikit info untuk biasanya ada yang nyewa ojek itu sampai petilasan mana tadi pak pandu pandu oba gitu loh seingat saya itu biayanya berapa tadi 100 100 100 ya pokoknya tadi udah dijelasin sama ibu bisa temen-temen tonton mungkin saya pisah nanti video ya soalnya lumayan panjang sayang kalau gak ditonton informasi soalnya oke jalur masih sama tapi ini nanjaknya itu loh mantap seru ya meskipun berkabet tapi agak anget ya bro anget tempatnya semuanya ya yes yes dari sini puncak atas angin kayaknya gak kelihatan deh mana yuk eh disana ya iya iya itu kan desa tadi mana oh iya itu desa terakhirnya mendung ini tapi mendung itu atas juga berkabut itu puncak ringgit kalau gak salah oke sampai di pertigaan ini kesana 29 dan disini gak tahu coba saya cek oh ini kayaknya ke puncak Pakwajo Paluwombo iya iya bener yang kelir itu Pak oh yang kelir muncak yuk kelir yang kelir yuk gas ini nanti kita masih bertemu sekitar empat 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 kayak termasuk puncak itu namanya puncak petilasan yang semar yang terakhir iya yang terakhir iya yang terakhir piuh piuh wih ada elang kondis lag gudus lag kudus akhirnya dapet jalur ladai mantap kita dapet ladai agak bersenyum kok bersenyum keren-keren disarah tahu puncak para dewa oke landai sejuk sekali waduh mantul ya kalau nggak nanjak nggak sampai bro kita muteri gunung melipir kayak ya ada bendera itu mana itu oh iya itu kayak disana kita otw-nya situ Wow kita masih ada di gunung ini dan kita kesana mantap dan itu punggungan naga Oh iya dari sini ini kelihatan banget punggungan naga besok enggak tahu kayaknya sih yang ini yang ini seter lipirnya ke sana oke siap 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 kok itu jalur iya iya kita turun terus naik ke sana kayak iyo Pak itu jaluri wow imaging nikmati saja yang itu dibikin besok itu lebih skip dulu kita menikmati yang ini dan menikmati dia kita turun terus nanja terus kita nikmati kita kita sambati Pak Bro ada percabangan oh iya ada percabangan yang satunya agak jelas dulu ini asalnya sendang buton yang tadi itu kok lewati sih kok senang mungkin poknya dan ini sendang buton oh sendang buton ini loh Pak sendang buton turun yang ini 29 nya ke sana oh ini pelangkat yang lama yang lama mungkin tapi arahnya turun kita ambil yang ke kiri kiri terus yes banyak ranjok ya ranjok apa ibu sarang laba laba aku yang kena terus kamu kan katanya pengen jadi speeder men lekman lagi lekman eh keren ini mungkin kalau hujan pun masih aman lah ya untuk jalurnya nggak terlalu wih ada desa tempur oh ini ini berarti arah ke puncak Paluwombo oh yang ini 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 ada desa tempur kesana sendang buton halo guys ketemu lagi bersama mas gara oh bukan sendang buton apa aku ada pantun jalan-jalan ke kudus jangan lupa membeli rokok jarum murah-murah ini saya ingin ngomong saya disuruh pantun itu kalau nggak spontan itu nggak bisa jadi dises dises saya kasih pantun apa buah duku buah rambutan cakep cintaku hanya untuk yang bersangkutan seorang iya kok nyekatel ya wuuh 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 buah rambutan cintaku hanya untukmu seorang wuuh eh nyambung murah nyambung murah nyambung murah hehehe meek banyak loh bro sih nyari kambing iya nyari kambing di cita ya padahal saya itu juraganya kambing gimana guys setelah sekian lama tidak bertemu sama mas kadeghara wuss lamanya banyak banget ini persimpangannya kemana ya yang penting tidak menyimpang di hatimu ini percabangan ini turun ini naik kita ambil yang naik itu ada-ada sel terbuka sekarang kamera saya yang pegang ganti-ganti kayaknya sih warung kayaknya wah vandalisme dong dari mana wajim mendua opati pahatif adjun webbun kabupaten Dolopo sedih dengan Uwena kuning gunung-gununggung terlalu ombo kalau ombo muka terus memancing lewatnya seperti itu? sebelahnya seperti ini lewatnya seperti itu Pak? tempat ini tempat ini ada ada tempat ini? ya tempat ini sebelah ini ada pondok ada yang ada yang ingin milih itu ada yang ada sebelah ini daging-daging di taluran seperti itu? tidak, ada jalur ini seperti itu semak nih mau dilajut kita kembali di perjalanan ternyata bukan pos itu cuma warung warung-warung apa yang bikin tersenyum warungin kamu hehehe kamu di cafe salah warung-warung apa yang tersenyum kewarungan namamu di dalam doaku warung sepenuh nyambung warung apa yang enggak enak anu bayarnya larang enggak 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 nemukan sampai pos lima kita sudah sampai pos lima mungkin sekitar berapa menit 15 menit ini warung tutup ya 15 menit 1200 jadi satu pas lagi Hai rambut banget Hai apa sih dari desa tempur ya saya punya pantun buah duku buah manggis salam cintangku untuk dia yang manis enak dia itu iya dia dia yang selalu kok rame ya di atas ya masih ada masyarakat apa orang yang berkebut sempur sebulan enggak nanjak lumayan dapet luas-luasannya saya kayak sini mungkin jalurnya sama teman-teman wajib nyobain jalur gunung lawu gunung gunung apa yang ada di Jawa Tengah banyak bener bener yoi semaku ini pertanyaan kalau apa sih kan dorong sarapan ya apa sih sampai ini orang kiri makan siang enggak makan pagi ya makan paginya batu penangan penangan yang menyakitkan sama dia enggak boleh ngomong kotor disini jadi saya ngomong kotor enggak ngulagi contohnya oke enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa nanti lewat ngompas-ngompas sini seterusnya kita turun ngompas sampai sini skip dulu ya aku juga enggak selesai pantau lagi jalan-jalan naik gunung jangan lupa membawa minum biar enggak us selamat siang weh dari sini terlihat jelas sekali tadi sempat dikasih tahu untuk puncak Palu Wombo sana cuma jalurnya nggak kelihatan kita explore yang kelihatan aja terlalu beresiko dia itu goeb ya kok nggak jelas itu itu orang apa gandaan itu loh Oke gandaan ya warifikasi ya nanti tak warifikasi nungguin viral dong saya kan bukan artis bro ya tahu karangan ini cornya baru-baru aja kemarin saya buat iya saya kan tahu ternyata sampai sini masih ketemu motor warga oke ada bangunan seperti warung baru Pak eh yang sekur eh yang sekuterm ya kan yang sekuterm nggak berani masuk karena apa mungkin kurang ini kurang sopan jadi mendoakan dari luar saja apa teker ya ya kesit oke kesit oke kesit di sini juga ada bangunan ini juga petilasan loh disitu juga ada tapi enggak ada namanya oke terus kita kesana kita ngapas ini ya lihat disana juga tuh mana kita lihat-lihat siapa tahu ada tulisan-tulisan sampai sini enggak ada ya ada tulisannya oh ya oh ya di sana juga ada bahwa di sini semacam berubah oke kita balik lagi nggak boleh ini ada lagi banyak sekali di sana juga aja ya 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 disitu juga ada disana juga ada kita lewat aja ya banyak banget tapi yang ada tulisannya cuma disana tadi di atas itu juga ada ini mungkin yang berundak ini jalur kepetilasan cek 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 tapi ini kayak warung ya Pak cek cek warung tutup yang pandu yang pandu ini kayak altar yang pandu Oh puncak Sabto Hargo itu puncak yang tidak tanyakan itu Pak Oh ya ini bro ini pesehatan di dalam sini oh iya Oh iya warung manjak-manjak kok ada webbing ya ini sebetar lagi hampir sampai puncak sampai sini berapa bro tadi setengah jam jam sepuluh kurang eh jam sepuluh kurang lima menit kan tadi setengah jam setengah jam mantap ini sebetar lagi tapi kayaknya tadaannya mantap ya teman-temannya puncak ya wih berkabut kabutnya udah mulai datang oke kita lihatin view yang dari belakang keren wauw dari sini kan banget wauw sebetar dulu kamu nggak ingin nikmati alam sehingga ini saya ketakon moto soal kok ini api keren wuh puncak natas angin tertutup itu keren wauw oke kita foto-foto dulu mumpung keren lho oke lanjut setelah foto-foto bersama kabut muria yuhuu mantap ini tanjakan sebelum muncak mantul tapi disini juga ada webbing ini buat turun mantap wow ini zigzag lho bro kelihatan lho mending zigzag iya jadi bener pak tadi kata ibu kan mau sampai puncak tapi bisa nggak kuat karena memang jalurnya gini ini masih ada webbing sepanjang tadi keren mungkin kalau yang muda-muda fisiknya masih iya tapi tergantungnya juga ya bro yes kita tidak boleh menyampingkan yes wow asli asli iya semoga nanti sampai atas kita terbuka soalnya nih itu padaharinya ayo 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 ih masih ketemu pohon pisang iya Hai pisang banyak pisang muria ini jenis pisang Anu eh masyarakat coba Oke mantap wow mantap saya suka apapun yang kamu suka aku juga suka kemarin kamu enggak tahu pas ngulas sama Fadil alasan kamu suka sama situ nyaman rek bayangin sama saya bilang nyaman dong itu gimana ya aku jadi takut mentala tak gebuki nanti kalau ketemu saya olas lagi dua pertanyaan kok nyaman sama milih ganteng tapi banyak cewek itu loh itu bisa jadi kontrol kontromigasi nemu sesaat enggak kayu kayu-kayu apa yang manis kayu manis itu enak salah kayu pilih aku dengan bismillah tuh manis banget bawa kayu manis lagi iya sepakat alat-alat dibayar micel oke dibayar kayu manis enak gebuk oke sebelah kanan viewnya keren temen-temen jangan ngomong kalau itu lebih bagus pakai drone enggak kayak soalnya enggak belum bisa nyopir drone gimana bro masih lanjut oke nanggak itu ibarat doa apa itu berdoa aja iya 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 berdoa semoga selama sampai tujuan amin situ asmen itu madun gas ini padahal jarangnya sih eh asyik bro break bro aku mau minum haus baru baru uh jalur menuju ke puncak mantap jaya zigzag nanjak terus mantap tapi asli asli keren keren gimana bro aduh keringetan lagi loh iya tadi kedinginan di warung imbah tadi sampai ayo jalan aku udah kedinginan musok kedinginan pak kedinginan disana gimana gak kedinginan keringet masih basah terus kita masuk ke sendang iya kita bujur muka terus minum tadi gimana badan gak ngedrop makanya aduh ayo jalan nyari panas suhu panasnya lagi terus tempatnya nyawaman loh disitu tadi lanjut gas ini kalau dilihat dari topografi itu deket banget mungkin sekitar sekitar ya perjalanan kita berdua kok ngambang ini apa ini yang tau komen kayaknya kayak embuk yang di pohon-pohon kelapa itu tapi disini gak ada pohon kelapa udah kita lepasin salam astaridas yuk lanjut masih nandara ini kita skip aja nah soalnya jalurnya sama nanti kalau mau sampai taksut lagi serius ini jalurnya sama terus kayak gini zikzak terus apa sih ini kayak eh semoga kayaknya di depan ini kayaknya tapi nah mungkin ini ya untuk teman-teman jangan pernah mehkan gunung dari ketinggiannya kita gak tau medanya tetap harus persiapan wajib fisik harus sehat ketinggiannya kalau puncak ini 2900 sekitar 1500 tapi tanjakannya waktu ke puncak ini loh wow iya ternyata bukan ternyata masih nancat cukup licin oh itu itu oh iya atas mantap oke 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 apurannya udah kelihatan gambar 1 jam kurang 3 menit 1 jam kurang 3 menit sampai puncak dari pos 4 anak buton picin awas yes bener kah tambahnya tadi nanti kita lihat ceritain tanjaan itu seperti halnya kehidupan semakin lanjak semakin berat tapi kita harus melewati semua itu walhamdulillah 1 jam 1 jam manjep puncak 29 wuh don salamualaikum dan untuk puncaknya ternyata disini ada petilasan sang yang wenang aku mau ke jepara dulu mana jepara oh iya ini ada tugu batas akupaten jepara kudus aku di jepara iya sampai kudus mantap gak butuh 5 1 detik mungkin di setelah dulu mantap mantap tracknya 1 jam pas 1 jam beneran 1 jam pas sekarang jam 11 kurang 5 menit badan berangkat jam 10 kurang 5 menit wow keren tracknya bener bener keren oke kita liatin untuk ketinggian yang ada di view ranger sekitar 1572 kalau disini aslinya berapa gak tahu nanti kita explore kesana lho disana ada tugu lagi mungkin disitu tempat foto-foto teman-teman kalau disini kan wilayah warung sama petilasanya kita duduk di jepara ini bro ya ini jepara kita di jepara bukan di kudus lagi disitu kudus belakang kamera jepara ini kudus kita sekarang di kabupaten jepara halo jepara selamat siang tracknya summit attacknya bro keren asli asli oh tapi naik terus terus gak ada kita gak dikasih nafas pilo nanjak pilo nanjak tapi kalau itu view-nya terbuka nggak kabut mungkin keren ini dapat cerita lagi apa kemarin kalau di Cikureh tracknya nanjak kelihatan kalau ini nggak kelihatan tapi kita mau ke sana tapi berdoa dulu di petir minta-minta yang bagus kita tambahin tadi nggak boleh Neko-Neko disini oke kita lihat-lihat di area pelilas kita nggak bawa dulu Pak nggak apa-apa kita bergerak jangan langsung maka aku kurang sopan di sini ada semacam patung-patung yang semar yang semar terus kamu yang ini yang balik kita punya kita jadi kita perhatikan patung ini kita enggak asing Hai kesehatan patung yang satu-satunya hai 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 titik kok disini ada power ya kita kesana yuk boleh cek-cek yuk kita kesan aja berhubungan sana ada tower bro saya oke di sini juga mungkin bisa ya buat nge-camp tepatnya ada luas ini bisa empat tenda bisa ngarah kesini wih jelas ternyata tuh kenapa ini harus di tempat sampah kok gitu wah ayo harusnya kan enggak disitu harusnya gitu apakah disini sinyalnya bagus cek bro mantap kayaknya gitu nah disitu juga masih kedengeran suara apa graji mesin pemotong mesin masak mesinnya dipotong gaji mesin ya kutus ada bangunan juga karma pala enggak tahu enggak tahu tapi kalau kita masih tidak istirahat sepanjang tapi jauh sepuluh sampai ya sampai kita istirahat di warung tadi cukup lama gue disana juga ada penderah mungkin puncaknya disitu Oh ini petilasan Oh yang cemarnya disini eh petilasan atau bukan tuh pak eh yang cemar Bontro Bontro Noyo masalahnya gini pak ini ada tulisan tempat sampahnya harusnya kan bukan kayak gini misalnya ada tempat sampah dikasih tempat tempat pembakaran lah kalau enggak itu di apa diduduk digali ke sana sih kita kesana dulu aja oh udah tulisan kruitan oh itu pak kok kruitan ya ternyata kok caotian 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 batas mendirikan tenda maksudnya gimana batas mendirikan tenda iya maaf ini gak boleh yes oke kita sampai di puncak ini yang dimaksud tadi poro yang dipasang orang Bali oke ya mungkin kita istirahat disini sambil makan-makan snack ini puncak P29 dan mantap muria satu puncak ya oke teman-teman kita kembali ke area petilasan puncak apa itu untuk berbatas petilasan kudus cepara mulai puluh kaput ya oke teman-teman disini disini kita udah 1 jam 1 jaman kita mau turun kaputnya juga udah mulai tebal takut mungkin untuk puncak yang lain besok aja kita ke natas angin ada 2 puncak katanya itu kita eksplor yang penting minim 2 ini sama mantas angin udah muria kan yang terkenal itu ya untuk puncak yang lain ternyata infonya itu kita harus lewat desa lain dan jaraknya itu kita ngelewati gunung seperti argopiloso itu terus puncak ringgit itu juga banyak pokoknya oke kita mau turun aja untuk perjalanan turun mungkin kita lihat aja lah nanti gas akhirnya bro view-nya mantap sepoi sepoi lebih ke wanyam ayam 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 Terima kasih.